Sampai jumpa di video selanjutnya Hal kitab hari ini minggu 10 Mei 2020 terambil dalam kitab Yunus pasal 4 ayat 1 Kitab Yunus pasal 4 ayat 1 Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus lalu maralah ia Judul RHK kali ini mengapa harus marah? Sahabat RHK yang diberkati Tuhan Marah dan kesal adalah ekspresi manusia ketika mengalami hal yang tidak disenangi Tidak disetujui dan tidak puas Dalam bacaan hari ini Yunus marah dan kesal ketika tahu Allah mengasihi Niniwe Adapun penduduk kota Niniwe terkenal dengan kejahatan Bahkan tindakan yang kejam dan tidak berbelas kasihan Terdapat dalam Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 4 dan 19 Ketika bangsa Niniwe bertobat Allah membatalkan penghukumannya Inilah dasar kemarahan dan kekesalan Yunus Dia tidak senang kalau Allah mengubah rencananya dan mengampuni bangsa yang jahat itu Dalam kehidupan ini seringkali kita berpikir dan bertindak seperti Yunus Kita kesal dan marah ketika Tuhan Allah menyatakan belas kasihnya kepada orang berdosa Mengapa harus marah? Bukankah Allah kita adalah Allah yang bebas menyatakan kuasa dan kasihnya? Bukankah Allah kita telah berbelas kasih dengan kita? Dengan dosa-dosa kita? Mengapa kita tidak mau orang lain mengalami belas kasih yang sama? Pelajar dari firman ini kita diingatkan Bahwa Allah berbelas kasihan bagi semua orang yang mau sungguh Minta ampun dan bertobat dari kesalahannya Tuhan Allah tidak hanya mengasihi bangsa Israel saja Atau gereja saja Tapi kasih setianya Pengampunan dan keselamatan yang daripadanya Juga tersedia bagi semua orang Marilah kita sebagai keluarga Kristen Belajar untuk tidak marah dan kesal Menghadapi kenyataan yang tidak disenangi Bila ada orang yang bertobat Mari bersyukur Bukannya kesal dan marah Mengapa harus marah? Janganlah marah Amin Mari berdoa Tuhan Yesus tolonglah kami untuk tidak marah Melihat mereka yang bertobat Tapi bersuka cita Ketika pertobatan terjadi Kiranya kasih Allah ada pada kami Dan bagi semua orang Amin